Tersebutlah santriwati yang bernama Herlina. Dia adalah salah satu santriwati di pesantren X di kota Lamongan. Dia anaknya cantik dan ramah. Herlina merasa tidak pernah dihilaukan di pesantren itu. Suatu hari demi mendapatkan perhatian, dia mencuri batu cincin akit dari seorang kiei mengajar di pesantren itu. Tapi pas sedang nyuri dia ketahuan sama santri lain, yang kemudian melaporkan ke pihak pengurus pesantren. Pihak pengurus pesantren kemudian berniat menghukum Herlina dan melaporkan ke pak kiei yang mempunyai batu akin atau cincin akit tersebut. Karena ketakutan dan malu telah dilaporkan dan akan dihukum, dia langsung kabur dari pesantren itu. Ketika dia kabur, di jalan dia tertabrak sama mobil dan dia meninggal seketika di tempat kejadian. Pihak dari pondok pesantren tidak mengetahui kalau Herlina meninggal di jalan saat kabur dari pesantren. Orang tua Herlina yang mengetahui bahwa anaknya meninggal sontak kaget dan juga tidak rela anaknya meninggal dengan kondisi mengenaskan. Apalagi setelah tahu kalau anaknya meninggal, karena kabur dari pesantren sebab akan dihukum, karena dituduh mencuri. Orang tua Herlina kemudian nakat pergi ke dukun ilmu hitam yang Conan bisa menghidupkan arwah yang sudah meninggal. Karena diliputi rasa kecewa dan marah terhadap pihak pesantren. Orang tua Herlina meminta dukun tersebut untuk menghidupkan kembali arwah Herlina yang telah meninggal untuk membalas dendam. Akhirnya jasad Herlina hidup kembali diisi dengan arwah hantu penasaran. Dan sang dukun meminta satu syarat, yaitu setiap malam Jumat, Kliwon Herlina harus minum darah. Herlina menjadi semacam hantu pengisap darah. Kalau tidak dia akan meninggal lagi, Herlina pun akhirnya hidup kembali, dan dia kembali ke pesantren tempat dia mondok, dengan tujuan menuntut balas ke pihak pesantren. Karena pihak pesantren tidak mengetahui kalau Herlina sudah tewas. Menerima dia lagi dengan catatan meminta maaf, dan mau dihukum. Waktu di bilik kamar santri di pesantren, teman-teman Herlina pada heran melihat Herlina yang begitu aneh. Tingkah lakunya berbeda sebelum dia kabur. Wajahnya pucat pasi, dan dia lebih sering diam tidak seperti biasanya. Teman-teman Herlina pun merasa aneh lagi. Ketika Herlina membawa koper yang isinya berbau busuk, teman-teman Herlina curiga. Kalau Herlina menyimpan sesuatu berbau busuk di koper, teman-temannya puang necek isi di dalam koper tersebut. Waktu Herlina tidak ada, dan teman-teman Herlina kaget waktu melihat koper tersebut, isinya darah yang berbau busuk. Teman-teman Herlina pun memilih diam, karena takut. Ketika tengah malam, Herlina meminta petugas, atau pengurus pesantren mengantarkan dia ke kamar mandi, karena dia takut ke kamar mandi sendirian. Dan petugas pesantren pun bau mengantarkan Herlina ke kamar mandi. Akan tetapi, sudah 2 jam lebih Herlina di kamar mandi tersebut. Pengurus pesantren sudah memanggil-manggil Herlina berkali-kali, tapi Herlina tidak menyatnya. Petugas pesantren pun merasa kebingungan, dan akhirnya petugas pesantren pun memanggil teman-teman sesama petugas dan bersama-sama mendobrak pintu kamar mandi tersebut. Sontak petugas pesantren pun kaget, karena di dalam kamar mandi tersebut bukan Herlina, tapi sosok hantu perempuan yang berbaju merah bertaring dengan tertawa menyeramkan. Para petugas atau pengurus pesantren yang mendobrak akhirnya pun lari terbirit-birit dan melaporkan kejadian tersebut ke Kiai di pesantren. Kiai pun memburu hantu Herlina dan menangkapnya secara gaib lalu mengurungnya di dalam botol dan dibuang oleh Kiai pesantren segauh-jauhnya. Dan Kiai pun berpesan kalau tidak ada satu orang pun yang boleh mengemukan botol tersebut demi keamanan pesantren dan biar tidak ada korban. Akhirnya pihak pesantren ke rumah orang tua Herlina mendapatkan kabar kalau Herlina telah meninggal dunia karena kecelakaan dan gara-gara orang tuanya tidak terimalah Herlina hidup lagi dengan bantuan seorang dukun ilmu hitam. Kisah ini nyata adanya. Bahkan menurut dasas-dasus hantu Herlina telah memakan korban pihak pengurus dan santri di pesantren tersebut. Tapi ada beberapa versi kejadian awalnya. Tapi dari berbagai versi cerita tersebut ada kesamanya semuai, yaitu kematian Herlina yang mati tertabrak saat dia masih berstatus jadi santriwati. Bahkan komen hantu Herlina telah memakan korban yang cukup banyak. Kisah misteri ini cukup terkenal dan menghantui beberapa santri yang monduk di pesantren di daerah Lamongang dan daerah Jombang. Terima kasih telah menonton!